Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Undangan pada acara Sumpah Dokter ke-29 Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Peserta Sumpah Dokter ke-29 diperkenalkan memasuki ruang acara Fakultas Kedokteran UIN Jakarta resmi melantik 52 dokter baru yang siap melayani masyarakat dalam bidang kesehatan Prosesi pelantikan dan sumpah dokter Angkatan ke-29 sendiri berlangsung di Auditorium Harunasution Kamis 25 April 2019 yang dihadiri Rektor UIN Jakarta Amari Lubis, Dekan FK UIN Jakarta Hari Hendarto, Direktur RSUP Fatmawati Syafak Hanum Sekretaris IDI Wilayah Banten Alian Setiawan, perwakilan beberapa rumah sakit mitra, serta para orang tua wali Saya akan mematikan hidup saya Saya akan mematikan hidup saya Guna kepentingan beri kemanusia Guna kepentingan beri kemanusia Dua Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga saya Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga saya Matabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran Matabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran Dalam momen tersebut, Rektor UIN Jakarta, Amani Lubis mengucapkan selamat kepada seluruh dokter baru yang telah dilantik. Amani Lubis berharap para dokter dapat mendebar manfaat di masyarakat dan mampu menjaga citra sebagai lulusan UIN Jakarta. UIN Syarif Dekolak Jakarta bangga dan sudah terbukti bahwa dokter-dokter lulusan UIN Syarif Dekolak Jakarta langsung dimanfaatkan di masyarakat, langsung bermanfaat juga untuk masyarakat mengobati yang sakit dan juga melegakan perasaan keluarga yang juga mengalami anggota keluarganya yang sakit. Terima kasih.